Kepolres Malang AKBP Putu Kholis Ariana dan jajaran Polres Malang kami siang mendatangi Rumah Sakit Islam Gondang Legi untuk melihat kondisi MUF, Bocah berusia 8 tahun yang duduk di bangku kelas 2 SD yang menjadi korban perundungan di sekolahnya di SD Negeri Jenggolo I Kepanjen, Kabupaten Malang, Jawa Timur. MUF dirundung oleh sejumlah teman sekolahnya pada 11 November lalu dan sempat mengalami koma pada 17 November. Kapolres Malang menemui MUF untuk memberi semangat selama menjalani perawatan intensif di rumah sakit. Ia juga berbincang dengan orang tua MUF untuk mengetahui perkembangan kesadaran dan kesehatan buah hati mereka. Usai membesuk korban, AKBP Putu Kholis mengungkapkan unit perlindungan perempuan dan anak, PPA Satres Krim Polres Malang yang menangani kasus ini sudah memeriksa 12 saksi dan sudah menetapkan 7 ABH atau anak berhadapan dengan hukum. Sejauh ini kondisi korban sudah lebih baik dan sudah bisa berinteraksi. Dengan lawan bicara, namun korban masih harus menjalani perawatan intensif karena masih ada bagian-bagian vital yang masih membutuhkan pengobatan. Untuk penanganan perkara selanjutnya, Polres Malang akan berkoordinasi dengan sejumlah pihak terkait untuk upaya pendampingan korban dan 7 ABH.